Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul When The Devil Calls Your Name Drama ini mengisahkan tentang Harip yang diperankan oleh Jung Kyung Ho, dia menjalin kontrak dengan Iblis Dia memiliki seorang anak yang bernama Ruka, diperankan oleh Song Kang Sejak kecil, Ruka memiliki kelainan jantung dan memaksa dirinya untuk menjalani transpelantasi jantung sejak dini Ruka tinggal bersama ibunya di Paris, namun dia kemudian berinisiatif untuk kembali ke Korea dan berniat untuk menemui ayahnya Dalam scene ini, Ruka yang telah beranjak dewasa kembali menjalani operasi jantung di Korea Sebenarnya, Ruka sangat enggan untuk menjalani operasi tersebut dan dia sangat merindukan sosok ayahnya Dia ingin sekali bertemu dengan ayahnya dan di tengah-tengah operasi, dokter menghampiri keluarga Ruka di ruang tunggu Dan mengatakan bahwa kondisi Ruka sedang tidak baik-baik saja Namun dokter terus mengusahakan yang terbaik dan keluarga Ruka menunggu dengan perasaan harap cemas di ruang tunggu Dokter pun mulai menyerah dengan operasi tersebut dan mereka merasa sudah tidak ada harapan untuk menyelamatkan Ruka Dokter pun memberitahu orang tua Ruka dan membuat ibu Ruka sangat tidak terima dengan apa yang dokter katakan Saat dokter tersebut kembali, para dokter yang lain meyakinkan dokter kepalanya ini untuk terus berusaha menyelamatkan Ruka Dan para dokter pun berjuang kembali melakukan yang terbaik untuk Ruka namun tetap tidak ada respon yang baik Sebelum menjalani operasi, Ruka sempat bertemu dengan Harip Harip ini sebenarnya adalah ayah Ruka teman-teman tapi dia ini tidak mengakui hal tersebut Dia hanya mengatakan bahwa dia mengenal ayah Ruka dengan baik dan Ruka memanggil Harip dengan sebutan kakak Ruka menanyakan keberadaan ayahnya, dia sangat merindukan ayahnya sampai Ruka ini menangis Harip menghiburnya dengan menyanyikan sebuah lagu dan mengatakan kepada Ruka bahwa lagu tersebut adalah ciptaan ayah Ruka Perinduan Ruka sedikit bisa diatasi Di ruang operasi kembali terjadi kondisi darurat Dokter yang keluar mengatakan kepada ibu Ruka bahwa Ruka memerlukan CPR Mendengar hal tersebut, keluarga Ruka kembali tidak tangenang Dan beberapa saat kemudian dokter masuk ke dalam ruang operasi untuk membantu operasi Ruka Operasi terus berlanjut dan dokter terus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Ruka Harip terus terdiam dan mulai merasa tidak tenang dengan kondisi Ruka Harip ini mengingat bahwa Ruka pernah mengatakan kalau Ruka ini bimbang ingin menjalani operasi atau tidak Jika dia menjalani operasi, dia takut tidak akan bisa kembali Namun jika dia tidak menjalani operasi, dia takut akan mati Lalu tiba-tiba ada hal aneh di dalam ruang operasi, ada orang asing yang tidak dapat dilihat oleh dokter Orang tersebut mendekat ke arah Ruka dan perlahan memegang kepala Ruka Sedangkan dokter yang lain masih sibuk melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Ruka Dan seperti sebuah keajaiban, setelah orang asing tersebut memegang kepala Ruka, detak jantung Ruka kembali Dan semuanya seperti normal Nah ternyata teman-teman, karena kondisi Ruka yang mulai memburuk tadi itu Harip yang merupakan ayah Ruka ini langsung berinisiatif untuk menemui iblis lagi Dan melakukan negoisasi agar si iblis ini mau menyelamatkan nyawa Ruka Dan sebagai gantinya, Harip rela memberikan jiwanya Bahkan Harip ini rela menukar nyawanya sendiri dengan nyawa Ruka Harip ini juga bersedia kembali seperti semula Jadi teman-teman, Harip ini sebenarnya sudah tua banget Tapi karena dia melakukan perjanjian dengan iblis Dia bisa terus terlihat muda dan karirnya juga terus melejit Dan disini, demi keselamatan anaknya, dia rela melepaskan itu semua Dan Ruka akhirnya berhasil diselamatkan Dalam kondisi di bawah alam sadarnya pun, Ruka terus memanggil ayahnya Dia sangat merindukan ayahnya Ya bayangkan ya, Ruka ini ketemu sama ayahnya itu pasti itu masih kecil banget teman-teman Dan setelah itu, dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya lagi Itu pun dia ketemu cuma sekilas Pas mau menjalani operasi itu transpalantasi jantung Harip hanya bisa melihat anaknya dari pintu Dan dia lega melihat Ruka yang bisa diselamatkan Setiap kali Ruka membahas tentang ayahnya Dia akan sangat excited dan Harip merasa sangat bersalah Karena membiarkan Ruka hidup dengan rasa rindu kepada ayahnya Yang tidak lain adalah dirinya sendiri Bahkan Ruka sampai menangis karena merindukan ayahnya Dan Harip tidak bisa berbuat apa-apa Dan tiba-tiba si Harip ini kembali menjadi tua Mungkin karena dia sudah berjanji itu kepada si iblis Dia buru-buru ke rumah sakit untuk melihat Ruka Karena dia takut perubahan yang terjadi kepada dirinya ini Juga akan mempengaruhi kondisi Ruka Harip memandang Ruka dari depan pintu Dan tanpa sengaja Ruka juga melihat Harip Jadi mereka sama-sama saling tetap-tetapan dan langsung speechless gitu Oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku Terima kasih banyak Bye-bye